Banyak yang bilang, kalau tempat kerjaku ini angkel, banyak hantunya, bahkan ada yang bilang, kalau katanya dulu, ini adalah sebuah tanah kosong bekas kuburan. Namun apakah itu semua benar? Namaku Eric, teman-temanku sering memanggilku dengan nama itu. Ini ceritaku tiga tahun yang lalu ketika aku masih bekerja di salah satu pabrik yang ada di daerah Kabupaten Bandung. Seperti biasa, jika sudah masuk akhir bulan, pasti jam kerja di pabrik akan ditambah berapa jam dari jam normal. Ya, jam lembur lah istilahnya. Aku ingat saat itu, tepat jam 12 malam, setelah selesai lembur, aku beristirahat sejenak dengan teman-temanku di ruang istirahat. Aku dan temanku berlima saat itu. Suasana di pabrik, jika sudah malam hari, terasa sangat sepi. Ditambah, pabrik ini memang jauh dari rumah warga. Sekelilingnya lahan kosong, dan mungkin pepohonan-pepohonan saja. Mulailah kami bercerita. Awalnya membahas tentang masalah pekerjaan, sampai saat itu obrolan kami mengerucut pada hal-hal mistis. Kejadian-kejadian yang terjadi di pabrik itu. Beberapa temanku bilang, katanya di pabrik ini ada penunggunya. Terutama di gedung 6. Gedung kosong yang tidak terpakai. Konon katanya, di gedung 6 itu dulu pernah ada seorang karyawan yang jatuh dari lantai 3. Dan meninggal di tempat. Itu terjadi pada tahun 90-an. Dan juga beredar kabar ada sosok kuntilanak merah di gedung-gedung lainnya. Pembicaraan kami seperti tidak ada ujungnya. Sampai salah satu temanku berkata, Eh, katanya, kalau kita cerita tentang hantu, hantunya pasti pada datang. Mendengar itu, kami sebenarnya percaya tidak percaya. Namun perasaan saat itu jadi tidak enak. Malam terus berlalu. Dan ketika kami bersejakan kembali, dari istirahat, tiba-tiba, gandingan kami terpecah ketika mendengar suara tertawa perempuan yang terdengar dari gedung yang terdengar dari gedung 6 sepertinya. Ia terdengar dari gedung 6 yang berada tepat di seberang ruang istirahat. Karena saat itu kondisinya kami berlima cukup kaget. Dan suara tersebut seakan membenarkan cerita-cerita yang kami tadi ceritakan. Wah, sepertinya kami memang sudah diusir, harus pulang. Karena ketika itu sudah jam setengah satu malam. Aku pun mengusulkan untuk pulang saja saat itu. Jangan berlama-lama di kantor. Yang lain pun setuju, dan akhirnya kami pun pulang. Aku pulang ke kosanku. Dan saat itu tidak lagi berpikiran tentang hal-hal yang tadi diceritakan teman-temanku. Bahkan suara cekikikan yang sempat terdengar di pabrik tadi pun seakan hanya angin lalu saja. Bergegas aku cuci muka, setelah itu merebahkan badanku di atas tempat tidur. Tidak kenapa saat itu, aku merasa leherku berat. Pegal yang lumayan sakit. Bahkan membuatku hampir susah menengok. Seperti salah bantel. Tapi sebelumnya tidak. Ditambah sekarang, aku merasa ada yang memperhatikan ku dari arah pintu kamar. Aku coba melihat ke arah pintu. Tidak ada apa-apa. Mungkin aku hanya kecapean, sugesti. Aku pun memutuskan untuk lanjut. Tidur, istirahat, dan besok pagi kembali bekerja. Akhirnya aku pun tertidur. Kesokan harinya, seperti biasa, aku masih harus lembur kerja. Waktu terus berlalu, atau terasa, sudah mau maghrib. Aku istirahat sejenak, berjalan ke ruang istirahat. Sampai di ruang istirahat, eh, aku tidak ada siapa-siapa. Tidak ada temanku. Tung, Ben. Aku hanya sendirian di ruang istirahat. Aku memalingkan kepalaku, mencoba memeriksa ke arah sekitar. Dan, eh, aku melihat seorang pegawai, perempuan. Rambutnya panjang, berjalan masuk ke gedung enam. Terlihat memakai seragam, pegawai, namang gerak-geriknya mencurigakan. Masuk ke gedung enam, mau ngapain, kan gak ada apa-apa. Perlahan, karena penasaran, aku pun mengikuti perempuan itu. Ini pegawai baru, atau? gimana sih? Mau ngapain, ya? Ketika masuk ke gedung enam, aku pun menyusulnya. dan ketika aku lihat lagi ke dalam gedung enam, loh, kau hilang. Tidak ada siapa-siapa di dalam gedung enam itu. Mataku coba menyisir seluruh ruangan yang kosong itu. Benar-benar tidak ada siapa-siapa. dan ketika aku balikan badan, tepat pendiri di hadapanku. Sosok perempuan dengan wajah pucat, matanya putih, mulutnya menyeringai tersenyum padaku. rambutnya sangat panjang, hingga menyentuh lantai dan sangat berantahkan. Gimbal tidak karuan. ketika dia tersenyum, menyeringai terlihat gigi-giginya yang tajam, seperti bertaring semua, dan suara tertawanya persis seperti yang ku dengar semalam. dan salah satu lengannya memegang 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 pundaku dari belakang. dia seakan mendorong kepalaku mendekatkan wajahku kepada wajahnya. aku terus menutup mataku sampai terdengar suara azan. azan maghrib berkumandang, dan ketika ku buka mataku, sosok itu sudah hilang. aku segera pergi ke ruang istirahat. dan ketika itu ku lihat teman-temanku sedang sedang berkumpul di sana. mereka melihatku pandik. aku pun ceritakan apa yang baru saja ku alami. dan mereka bilang, sejak tadi, sejak tadi pun mereka ada di ruang istirahat. dan tidak melihatku datang. dan jelas-jelas aku datang ke sana, tidak ada siapa-siapa. teman-temanku hanya bilang, ya, aku diisengi oleh sosok penunggu di kantor atau pabrik ini. dan jelas sosok perempuan berbaju merah itu nyata adanya. selamat menikmati. 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 selamat menikmati.